Terima kasih. Terima kasih. Bukannya aku tidak suka hari yang lain. Hari selasa itu luar biasa. Yaudah suka hari apapun yang dimulai dari liburan musim dingin. Kurasa kalian semua akan menikmati waktu luang untuk berada di rumah bersama. Kurasa kalian semua akan menikmati waktu luang untuk berada di rumah bersama keluarga. Untuk merayakan tradisi kalian sendiri. Perhatian semuanya. Sekolah resmi diliburkan. Selamat liburan dan sampai jumpa lagi. Bagi kalian yang berpergian keluar Equestria. Iya, bukankah kalian harus bersiap untuk pergi? Kalau kalian ketinggalan kereta, antreannya akan sangat panjang. Pergilah berkemas dan kami akan mengantar kalian ke stasiun. Ini adalah dasi baru yang kuinginkan, bukan? Kau harus tunggu dan melihat. Aku menunggu. Tapi sementara itu, biar ku goyang-goyang dulu. PONI KECILKU PONI KECILKU Apakah persahabatan itu PONI KECILKU Hingga keajaiban terjadi Berbetualan Menyenangkan Hati yang indah Sangat setia Berbuat baik Tugas yang mudah Dan keajaiban yang melengkapinya PONI KECILKU Kalianlah sahabat terbaik KAMPANI KECILKU A-Apa yang terjadi? Semuanya hancur Itu yang terjadi Dan aku Aku tidak yakin itu sebuah kecelakaan. Beberapa ekor poni ada di sini. Di sana! Di luar! Itu adalah tempat para siswa. Menyerahlah siapapun kalian, kami sudah mengepungmu. Halo? Apa ada kekacauan di sana? Aku akan periksa pintu belakang. Apa yang terjadi? Pesta dekorasi lain? Apa ada yang datang ke sini? Ya, begitulah kita semua melakukannya untuk berkemas. Seperti yang kau perintahkan. Setelah itu, apa kau dengar sesuatu? Ada apa? Yona selesai berkemas! Apa ada yang salah? Pintu belakang terkunci, tidak ada jalan keluar! Tapi siapapun yang melakukannya, dia ke sini. Kami melihat mereka. Siapa yang melakukan apa? Wow, itu sangat tidak keren. Dan siapapun yang berlari ke kamarmu, tidak ada yang keluar. Dan kalian semua masih di sini. Salah satu dari kalian pasti telah melakukan ini. Tapi, kenapa ada di antara kalian yang ingin mensabotasi malam kudus? Hah? Tidak melakukan ini? Tidak melakukan ini? Ya, tidak melakukan ini! Yona tersinggung karena telah dituduh! Kami tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ini bahkan tidak disengaja. Tapi aku akan beri kesempatan pada yang melakukan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan menjelaskannya sendiri. Akanku buat mudah. Tutup mata kalian. Sekarang, jika kalian melakukan ini, angkat kakimu. Atau cakarmu. Atau apa saja. Ah, ayolah Spike. Sepertinya kita harus... Spike, kau bisa membuka matamu. Apa? Oh. Bagaimana dengan aku? Kalian semua bisa. Tapi, karena tidak seorang pun yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, maka kalian semua harus membantu membersihkannya sebelum bisa pulang. Kenapa aku harus tetap tinggal? Tapi, liburannya... Sementara kalian membersihkan, kami akan bawa kalian satu persatu ke kantor. Karena kejujuran adalah salah satu elemen harmoni, kami ingin memberi masing-masing kalian kesempatan untuk mengatakannya. Dan begitu kita mengetahui siapa yang melakukannya, kau tunggu saja! Kita akan... Kita akan... Apa yang akan kita lakukan sebenarnya? Pihak yang bersalah tidak akan pulang setelah istirahat malam kudus. Dia atau dia akan tinggal di sini untuk pelajaran persahabatan satu lawan satu. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang mengaku? Kalau begitu, aku rasa tidak ada liburan untuk siapapun. Kalian semua akan tetap tinggal. Baiklah, sekarang kita ke bagian bawah. Siapa yang mau diwawancarai lebih dulu? Ah, aku akan pergi. Tugas mengepel. Hei, aku tahu. Kita bisa membuat permainan dari ini. Lihat siapa yang selesai membersihkan lebih dulu. Wuhu, yak menang. Yak terbaik dalam permainan. Ayo kita hemat waktu dan mempercepatnya. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Aku tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang mengerikan ini. Aku suka malam kudus. Dan aku tidak ingin ketinggalan pulang untuk hal itu. Aku bahkan tidak tahu Chanceling merayakan malam kudus. Oh iya, ini liburan favorit kami. Ya, karena kepala sekolah Twilight membagikannya kepada kami tahun lalu, dia memberikan perintah yang sangat jelas kepada kita. Selamat datang di tradisi dan kesenangan malam kudus. Berikut ini panduan untuk membantu kalian menikmati perayaan sejarah poni ini. Keluarga memulai liburan dengan letakan pohon ke atas. Haus, liburan menyelam yang menyenangkan. Tepat sebelum tidur, setiap orang saling menukar hadiah. Tidak dikatakan berapa lama kita harus melakukan ini. Untuk menyelesaikan perayaan, kalian bisa membuat api unggun. Nyalakan. Dan nyanyikan lagu-lagu Natal. Nyanyi-nyanyi-nyanyi lagu Natal. Kau mungkin sedikit salah paham tentang hal-hal kecil. Kami mungkin tidak melakukan semuanya persis seperti yang kau lakukan. Tapi kami membuat tradisi kami sendiri. Dan aku tidak sabar untuk melakukannya lagi tahun ini. Jika kita bisa keluar dari sini. Oselus, giliranmu. Apa yang terjadi? Menurutmu apa yang terjadi? Aku sungguh tidak melakukannya. Yona lelah menunggu. Yak selalu pulang untuk liburan. Bagaimana kau merayakan malam kudus di Ak-Yakistan, Yona? Yak tidak merayakannya. Liburan kami jauh lebih menyenangkan. Ada festival menghancurkan. Di malam sebelumnya, Yak mengumpulkan barang-barang untuk dihancurkan. Dan notakannya ditumpukan yang besar. Kemudian di pagi hari, kami menghancurkannya. Di sore hari, kami menghancurkan mereka lagi. Di malam hari... Jadi ini hanya tentang menghancurkan barang. Seperti semua liburanmu yang lain. Tidak. Bagaimana Griffin mendapatkan ide itu? Liburan ini tentang lebih banyak lagi. Tahun lalu misalnya, Snilder paling sempurna yang pernah ada. Seluruh keluarga, kakek dan Yak, kakak adik, ibu, Yona, ayah, Yak, semua pergi ke hutan menyanyikan lagu Yak. Lagu singkat, lalu Nyaya, nyanyikan lagu singkat, lalu Nyaya, nyanyikan lagu singkat, lalu Nyaya, nyanyikan. Anak-anak dalam keluarga memilih kayu penghancur yang sempurna. Lalu Yak menghancurkannya. Kemudian keluarga Yak membangun benteng salju yang sempurna. Dan hancurkan! Lalu kami gantung hal-hal sempurna ditumpukan lumut yang sempurna dan... Kau menghancurkannya. Apa yang kalian pikirkan tentang makhluk Yak, orang barbar? Tumpukan lumut untuk ritual khusus keluarga. Tahun lalu, ritual untuk Yona. Semua keluarga Yak menaruhnya di sekeliling Yona. Dan mengepang rambut Yona untuk pertama karinya. Jadi kesimpulannya, liburanmu tentang menghancurkan barang-barang dan keluarga. Dua hal paling sempurna yang pernah ada berkumpul bersama. Selamat hari menghancurkan! Selamat hari menghancurkan juga untukmu, Yona. Sangat keren mempelajari tradisi baru dari teman baru. Ya, salah satu dari teman-teman baru ini membuat kita semua dalam masalah. Dan mereka lebih baik segera mengaku. Sunbar? Maaf, tapi mereka bilang ingin kau masuk berikutnya. Kenapa buru-buru pulang, Smolder? Seperti katamu, naga tidak benar-benar punya hari libur. Iya, kan? Iya. Menyedihkan sekali. Kau harus melakukan sesuatu di musim dingin untuk bersenang-senang. Iya, kami mempunyai festival api. Dan setiap naga akan berkumpul dan bercerita. Yang terbaik memenangkan tumpukan batu permata. Kisah apa yang dimenangkan tahun lalu? Kisah tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Ayalah, sekarang kau harus cerita. Oh, baiklah. Al-kisah ada seekor naga kecil yang sedang bersedih. Namanya adalah Scales. Dia tinggal sendirian di hutan belantara tanpa makanan. Tapi suatu malam ketika dia duduk sendirian di tengah badai, dia mendengar sesuatu. Itu adalah Raja Naga. Scales menjadi takut. Tapi Raja Naga mengatakan kepadanya untuk tidak takut. Bahwa dia akan membawanya ke negeri naga untuk sebuah pesta besar. Scales duduk dengan keluarga dan teman-teman Raja Naga dan mendapatkan makan malam terbesar dari batu permata terbaik yang pernah dia makan. Lalu, ketika para naga sedang bercerita, Scales berpikir itu akan sangat mudah untuk merebut kekuatan dari Raja Naga yang lemah dan sensitif ini. Dia menyadari kesempatannya dan mengambilnya. Dia mengklaim tongkat batu darah dan mengambil alih negeri naga. Dan memaksa Raja Naga untuk hidup dalam cuaca dingin seperti yang biasa dia lakukan. Itu cerita yang mengerikan. Mungkin untukmu, tapi naga suka mendengar tentang makhluk lemah dan baik yang dikalahkan. Silver Stream, kau berikutnya. Ayo cepat. Jadi, kau bilang kau yang melakukannya? Apa? Tidak mungkin. Kenapa aku lakukan itu? Kau sudah lama tinggal di Ponyville. Tinggal di sini selama libur sekolah bukanlah masalah besar. Sekolah Persahabatan adalah tempat yang paling baik bagi poni untuk berlibur. Aku masih lebih suka menghabiskannya dengan keluarga ku di rumah. Oh, aku jadi kembali ingat. Aku punya cerita liburan terbaik yang pernah ada. Itu dinamakan hari boneka kudusku hampir terjatuh ke dalam api. Tepat sebelum kami pergi tidur, ibuku, ayahku, dan kakakku semua meletakkan boneka mengesankan kami ditunggu pemakaran. Seperti yang kami lakukan setiap tahun. Tapi tahun ini, aku meletakkan bonekaku terlalu dekat ke tepi dan itu terjatuh. Tidak! Kemudian? Bonekaku jatuh di lantai. Tapi, itu bisa saja terbakar, kan? Itu cerita yang bagus dan kau menceritakannya dengan sangat baik. Ya, itu adalah keajaiban malam kudus. Berikutnya! Smolder, ikut aku. Dan Yona, Twilight akan menunggu antrianmu. Dua yang terakhir. Jadi kalau tidak satupun dari mereka yang mengaku, itu artinya kita tidak akan pernah pulang. Kita akan berada di sini selamanya. Selama-lamanya. Tapi aku tidak bisa melewatkan perayaan tiga hari kebebasan. Ngomong-ngomong, berapa lama perayaannya? Ya, dulu hanya satu hari. Tapi sekarang untuk memperingati pelarian kami dari Raja Storm, kami menambahkan dua hari lagi yang luar biasa. Lihat? Apa ada bukunya? Ratu Novo membuat ini untuk Dewan Pariwisata Metaris untuk menerangkan pada tamu. Kami habiskan malam pertama di Sequestria. Berterima kasih pada lautan yang melindungi kami dari Raja Storm. Tarian Pantai, Nyanyian Ikan Paus, Untayan Kerang, Banyak lagi. Hari kedua di Metaris. Dengan tarian langit dan lagu angin di Harmonizing Heights untuk merayakan kekalahan Raja Storm. Lalu hari ketiga, semua orang akan berpesta bersama di darat dan laut. Kakek, nenek, orang tua, saudara perempuan, paman, saudara laki-laki, tetangga, dan sepupu. Dan pada malam terakhir, Ratu Novo membagikan hadiah. Tunggu sebentar, sepupu, apa itu? Anak bibi dan pamanmu, kau tahu bagian dari keluargamu? Kau bercanda denganku lagi kan? Aku rasa kalian berdua tidak mengaku. Kepala sekolah toilet bilang untuk tunggu di sini. Mungkin mereka berubah pikiran tentang mengirim kita pulang. Kenapa mereka? Hadapi saja, kita terjebak di sini. Tapi, tapi, tapi aku harus pulang. Ibuku membuat kentang goreng terbaik. Baik. Bagaimana kau bisa begitu tenang tentang ini? Kami marah, kami tunjukkan secara berbeda. Lebih seperti tidak menunjukkannya sama sekali. Mau di mana yang akan didapat? Mungkin bukan satu orang yang iseng. Mungkin kalian bertiga. Dan kau berusaha menyembunyikan kesalahanmu dengan tidak marah. Itu masuk akal. Teman-teman, hentikan. Atau mungkin siapapun yang melakukannya hanya pura-pura merasa kesal. Untuk mengusir kita. Aku? Tapi aku tidak. Ayolah, biarkan. Tapi kami merasa marah. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Ayolah, Oselus. Kau tahu kau yang melakukannya. Ayo mengakulah. Aku mengakulah pada kami. Kau tahu itu. Kau bilang kalian berhenti berkelahi. Bukan itu tujuan dari liburan. Tak peduli kalian menyebutnya apa. Atau bagaimana merayakannya. Kau tahu betapa beruntungnya kalian semua? Dengan ceritamu tentang berbagi dan kebaikan. Dan bergaul dengan setiap budaya yang kau peduli. Tapi Griffans juga melakukannya, ya kan? Apakah liburan itu tentang bulan? Festival Bulan Biru. Sekali dalam setahun saat Griffans bersikap baik kepada semua orang. Ya, sebaik yang kita mampu. Keluarga berkumpul untuk makan dan kemudian mengeluh tentang makanan dan saling memberi hadiah yang tidak mereka sukai, kebanyakan hanya berusaha untuk tidak saling berteriak. Ya, setidaknya kau bisa bersama keluargamu. Tidak. Karena aku tidak punya keluarga. Bagaimana dengan kakek Graf? Itu sekedar julukan dia bukan kakek sebenarnya dari kami. Aku merasa tidak punya tempat di Griffonstone. Lalu aku datang ke sini. Bertemu kalian semua. Jadi aku tidak ingin pulang untuk liburan sekolah. Dan itu sebabnya. Aku melakukannya. Griffon yang mengajak-ngajak dekorasi? Iya, itu aku. Ku taruh bubuk gu di api persahabatan. Jadi pelakunya bukan Oselus? Kenapa kau merusak barang-barang untuk kami? Aku tidak bermaksud mengacaukannya. Kalau aku mengacaukannya, guru kami tetap akan menghukum kami berbenah. Jadi sedikit lebih lama untuk bersama. Baiklah, itu berhasil. Benar kan? Lebih dari yang aku kira. Saat kepala sekolah Twilight mengancam untuk membatalkan liburan musim dingin, itu artinya aku akan bersama kalian semua. Sepanjang hari libur. Itu sebabnya aku tidak mengaku. Jadi kenapa kau mengaku ini sekarang? Aku benci melihat kalian semua berkelahi dan saling menyalahkan. Itu kebalikan dari arti semua liburanmu. Kecuali mungkin milikmu, Smulder. Aku tidak bisa menjaga kalian semua dari kebahagiaan di rumah bersama keluarga. Hanya karena aku merasa tidak enak. Maafkan aku. Tapi jangan khawatir, kalian tidak perlu memberitahu guru kita. Aku yang akan melakukannya. Kau tidak harus melakukannya. Kami sudah tahu. Kami sudah menugai itu perbuatanmu. Tapi kami ingin memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku bangga kau melakukannya. Dan aku senang melihatmu memperhatikan kelas kejujuran Profesor Applejack. Tapi kau masih harus menebus kesalahan. Dan kau tetap mendapatkan pelajaran persahabatan ekstra. Sendirian. Aku tinggal bersamanya. Aku juga. Yona juga tinggal. Aku tinggal. Apa? Baiklah. Aku rasa liburan poni tidak seburuk itu. Sekarang kau akhirnya bisa tahu bagaimana rasanya menghabiskan Malam Kudus dengan teman-teman yang peduli padamu. Sepertinya mereka tidak benar-benar membutuhkan pelajaran tambahan. Karena kau jelas tahu bahwa Malam Kudus adalah tentang kebersamaan. Aku merasa terhormat jika kalian semua akan bergabung dengan teman-temanku sebagai tamu di meja liburan kami. Setelah kita selesai membersihkannya. Hei, ini mengingatkanku pada cerita yang lain. Waktu aku dulu hampir menumpahkan jus anggur di sofa putih. Apakah ada akhir yang menyedihkan? Aku tidak yakin cerita poni bisa seperti itu. Am, galus ingin Yona mengepang rambutnya? Ehm, baiklah. Malam Kudus datang lagi. Poni kecilku Poni kecilku Poni kecilku Poni kecilku A-H-X Poni kecilku Tariah